Misalnya 2 tahun setengah, anaknya cuma bilangnya itu misalnya mau susu, aku Oh iya, usia 3 tahun Oh iya, ngapain tuh? Sehingga dia sudah mulai bisa untuk menceritakan kejadian Mungkin itu yang melatar belakangnya, kenapa cewek cerewet itu mungkin itu kali ya? Saya sudah menemukan jawabannya, makasih mas Hai sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Jangan lupa tonton video ini sampai selesai tanpa di skip Karena view dari kalian sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah teman-teman, siapa nih yang sudah tahu tentang speech delay? Speech delay itu apa sih? Dan apakah normal atau gimana? Atau kadang kalau ngangong-ngangong, 4P ya Pahpoh, plongah-plongong, itu apakah masuk ke speech delay? Oke Kali ini teman-teman ngobrol saya ada Mas Pandu Beliau adalah seorang praktisi terapi bicara, betul ya? Iya, betul sekali Dada-dada dulu mas, sebelah sini mas Iya Oke Mas Pandu, selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol soal speech delay Karena Mas Pandu ini kan praktisi terapi bicara di mana Mas Pandu ini kan pasti concern banget ya tentang speech delay Nah, definisi speech delay Mas Mas, aku nggak apa-apa ya speech delay Definisi speech delay itu apa sih? Iya, speech delay ya Sebelum memasuki lebih lanjut mengenai speech delay Oke Ini perlu kita pahami bahwa istilah antara delay dan disorder itu berbeda Oke Nah, untuk speech delay sendiri itu biasanya digunakan dengan mudah-mudahan oleh orang tua Kemudian juga diagnosis-diagnosis medis dari profesi lain Kadang, oh anaknya belum ngomong, oh ini speech delay Oh anaknya belum ngomong, ini speech delay Padahal kondisi delay dan disorder itu sangat berbeda Sebelum kita masuk ke speech, kita bahas dulu mengenai delay dan disorder Oke Oke, pengertian delay dan disorder, pelan-pelan saja Tapi sebelum membahas mengenai delay dan disorder, saya butuh teman saya untuk menjelaskan Oh iya, boleh, boleh Oke, teman saya Yauduh, teman saya Teman saya Zain Zain menjelaskannya pakai speaker mas Nanyo Pakai teks Ya, ini teman saya, ada Tayo dan kawan-kawannya Kesini nih dong, gimana sih manajer, ayo manajer Waduh, oke Ini mainan yang biasa dipakai buat terapi Oh iya, lakak bisnya bannya hilang Wah, ini nanti memang khusus untuk PMI Saya bayarkan yang rusak Oh biar gimana nih, spot shot Jadi gini, analoginya untuk delay dan disorder Kalau delay, itu misalnya, mbak dia pernah janjian gak sama teman spesial Atau teman-teman yang Loh ya, sering tau ya Nah, sering ya Anggapannya ini, ini cafe nih Ya kan, coffee shop misalnya Nah, terus coffee shopnya disini Mbak dia janjian nih sama temannya Oke, janjian naik mobil Ini mobil polisi Mobil polisi emang aku tahanan mobil Ya kan, eksekutif ya Jadi ini mobil polisi Enggak tank aja? Enggak boleh milih Oh, tanknya nanti Nanti, siapa tau jodohnya kan Iya, iya, iya Oke Jadi mbak dia berangkat nih ya Berangkat dari rumah ke cafe Tapi ternyata jalanannya itu macet Nah, disini Disini ada mobi Ada truck misalnya Disini ada tank Jalanannya macet nih Kira-kira mbak dia Waktu Pada saat itu juga Kira-kira janjiannya Misalnya disini janjiannya jam 8 malam Kira-kira datangnya bisa tepat enggak? Ya, enggak bisa dong Kalau macet Tapi bisa datang enggak? Bisa? Nah, itu yang dinamakan delay Jadi tanpa intervensi tertentu Tanpa butuh profesi lain Itu dia akan bisa menyusul dengan kondisi Anak-anak seusianya Itu delay Terlambat gitu ya Terlambat Nah, kemudian kalau disorder Nah, ini saya khususkan yang rusak Ini sangat penting ini Oh, itu sengaja dirusak berarti? Iya, sengaja dirusak Khusus untuk PMI Untuk menjelaskan biar lebih paham Ya kan? Oke Temennya banyak ya? Iya, temennya banyak ini Satu bis Jadi kalau untuk yang disorder Itu seperti ini Meskipun jalanannya Itu enggak macet Ya kan? Jalanannya enggak macet Kemudian Kak ya? Kak Dia ya? Kak Dia atau mbak? Oke Kak Dia itu masuk Nah, perjalanan Mau ke coffee shop tadi Janjian dengan temannya jam 8 Kemudian naikin mobil ini Oke Jalanannya sepi Kira-kira bisa enggak? Sampai sini Ya enggak bisa dong Enggak bisa Enggak ada banyak, Pak Enggak ada banyak Betul Kalau enggak ada banyak Berarti kita butuh apa? Butuh ban? Butuh ban Kalau misalnya kita butuh ban Bisa enggak? Dia masang sendiri Ini empat-empatnya Dia masang sendiri Butuh siapa? Butuh teknisi? Butuh teknisi Ya seperti itu Jadi kalau anak-anak yang mengalami disorder Dia itu butuh profesional lain Dalam konteks ini Terapi bicara Terkait dengan permasalahan komunikasi Oh Oke Jadi agar Nanti mbak dia janjiannya bisa tepat waktu Oke Meskipun tetap ada keterlambatan Ya itu definisi Delay dan disorder Kemudian akan kita gabungkan nih Dengan speech-nya Ya Kalau kita amati Di lingkungan masyarakat Speech delay itu rata-rata Dilabelkan Kepada anak-anak yang belum bisa ngomong Ya betul Ya betul Sangat betul sekali ya Ya bener Udah riset dulu ya Saya KKN gak? Eh KKN gak? Ya KKN ya Udah betul ya Udah betul Jadi sebenarnya Speech delay itu tidak hanya speech delay biasa Sebenarnya yang melatar belakangnya anak Tidak bisa Belum bisa ngomong Itu sangat banyak sekali Ya Tidak bisa ngomong itu hanyalah salah satu bentuk perilakunya Jadi fenomenanya itu seperti gunung es Yang mana yang nampak itu tidak bisa ngomong Tapi latar belakangnya sangat banyak Ya Dia paham gak ketika dikasih instruksi Kemudian dia paham gak ketika instruksinya itu Dua tahap atau tiga tahap atau sejenisnya Ketika anaknya itu Paham mengenai instruksi Banyak banget pahamnya Dan bervariasi Itu Mengarah kepada kondisi yang disebut Letalker Nah letalker saya jelaskan lagi Kalau letalker itu anaknya Ya seperti delay tadi Tanpa butuh intervensi tertentu Itu anaknya bisa Menyusul pada anak-anak seusianya Walaupun terlambat ya Terlambat Kemudian kalau dari segi kata bicara Kita bedakan antara bicara dan bahasa Kalau bicara itu aktivitas koordinasi otot Dalam membentuk kata Oh oke Atau susunan kata, kalimat, paragraf, narasi Dan sejenisnya Atau mendongeng Itu membutuhkan bicara Itu membutuhkan koordinasi otot Oke Jadi kalau misalnya Kita memakai istilah speech delay Yang sebenarnya Itu sebenarnya anaknya bisa mengucapkan Tapi mengucapkannya tidak jelas Oh oke Jadi kalau ada anak-anak usianya Misalnya dua tahun setengah Anaknya cuma bilangnya Itu misalnya Mau susu AUU Gitu aja misalnya Aku guyu sih mas Misalnya seperti itu Oke Kemudian banyak vokal-vokal yang hilang Oh Nah itu masuk ke arah speech Nah delay dan disordernya Itu membutuhkan orang lain Profesi lain Untuk melabeli anak-anak dengan Permasalahan delay atau disorder Oke Ya itu yang speech delay Atau speech disorder Jadi karakteristiknya seperti itu Bisa berbicara Tapi bicaranya tidak jelas Oh Nah itu nanti terlambatnya itu ada toleransinya enggak Kalau masih bisa ditoleransi berarti Anak tersebut mengalami delay Tapi kalau anak tersebut Keterlambatannya tidak bisa ditoleransi Maka anak tersebut terindikasi mengalami disorder Disorder Oh oke Jarknis medisnya biasanya speech sound disorder Itu dari segi bicara Kemudian dari segi bahasa Kalau dari segi bahasa Itu anaknya ketika tidak berbicara Itu dilihat pemahamannya Dia paham atau enggak Kalau dia paham Banyak sekali paham Seperti tadi terindikasi Delay talker Tapi hasilnya saja memperbicara Tetapi kalau anaknya itu Cenderung tidak paham Akan instruksi tertentu Instruksi yang bervariasi Padahal seharusnya Anak-anak lain Eh sana anak seusianya itu Sudah banyak paham Maka itu mengarah pada Kondisi yang namanya Language disorder Oh language disorder Atau language delay Tergantung dari batas toleransinya Kalau misalnya Terlambatannya masih bisa Ditoleransi Itu delay Tapi kalau enggak bisa Ditoleransi Maka disorder Oh oke Jadi speech delay itu Kalau untuk memudahkan masyarakat Yaudah Anak yang belum ngomong itu Yaudah di ucapkan speech delay Tapi jenis speech delay Yang mana Dia masih bisa bicara Tapi bicaranya enggak jelas Atau dia enggak paham Kalau enggak paham Berarti itu bukan speech delay biasa Latar belakangnya adalah bahasanya Oke Dia belum paham dengan bahasanya Iya Oh oke Tapi kalau disuruh bisa Cuma dia mengucapkannya lagi Enggak bisa gitu maksudnya Mengucapkannya masih belum bisa Oh oke Berarti ternyata Anak bayi yang masih Aung-aung gitu tuh Ternyata bisa menjadi Indikasi speech delay dong Iya Oh oke Bisa terindikasi speech delay Bahkan kalau misalnya Tidak ditangani dengan segera Tidak di Apa namanya Tidak dikonsultasikan Dengan segera Itu bisa berpotensi disorder Oh oke Contoh anak loginya mau lagi Pake mobilnya Boleh kak Boleh Lagi ya Janjian lagi Oke janjian lagi Mau janjian jam berapa? Agak pagi aja Agak pagi Teng lagi macet disini Tengnya siapa nih Macet tengah jalan ya kan Kemudian Oke Kak Diyah itu Mau perjalanan Nah disini lama banget nih Ini kan udah delay Terus lama banget nih Macetnya disini Sampai 6 jam Atau 12 jam Atau sampai 24 jam Tekan Arab Saudi Sedangkan mobilnya ini Mesinya terus panas Oke Kira-kira lama-lama rusak enggak? Rusak dong Kalau misalnya rusak Ini udah enggak ada penghalangnya Kira-kira masih bisa sampai enggak? Enggak bisa dong Enggak bisa sampai Makanya kalau kondisi delay Itu bukan berarti kita bermudah-mudahan Oh anaknya delay nantilah ada Wah ya hanya ngomong sendiri Iya kalau ada Oke Oke Enggak masalahnya Benar-benar Benar-benar Oh oke Jadi disini penting untuk orang tua Ya orang tua Saya sendiri juga orang tua Oh iya Saya masih muda mas Itu perlu banget Untuk memonitoring perkembangan anaknya Untuk gampangnya yaudah dibandingkan Dengan anak tetangga Dalam hal perkembangan ini Boleh membandingkan ya Oh iya boleh Boleh membandingkan Yang enggak boleh memarahi ya Oh iya bener Nah lihat nih Sia gitu enggak boleh ya Berarti ya Dibandingkan Oh kok anak tetangga Udah bisa ini itu Ini itu ya Oh berarti saya perlu mencari tahu Anak saya wajar atau enggak Oh ternyata wajar Alhamdulillah Oh oke Kalau wajar tapi saya pengen Kemampuannya itu seperti anak tetangga Yaudah diajarin aja Stimulasi yang tepat itu bagaimana Enggak nutut ananya Oh anak tetangga Udah bisa Ngomong papa minta Eh mama Papa minta mama Papa minta susu kok Malah bisa Papa minta mama Anak siapa nih Papa minta susu gitu Oke Sudah bisa kok Ini belum bisa Ya udah Dapatnya di stimulasi Oh Oke oke Berarti kalau ada indikasi speech delay itu Ada baiknya Ada baiknya dikonsultasikan Oke nice Tapi kalau ngobrol soal penyebab nih ya Penyebab Anak bisa terdiagnosa speech delay itu apa mas? Wah penyebabnya itu banyak Jadi kalau mengenai kondisi anak mengapa sih anaknya itu belum bisa ngomong dan seterusnya itu penyebab pastinya tuh belum diketahui Oh oke Penyebabnya itu banyak multifaktorial tapi biasanya memang ada penyebab dominanya Oke Kalau berbicara dengan kondisi yang delay ya murni delay anaknya sebenarnya tahap perkembangannya itu lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya Tetapi tidak sampai melewati batas toleransi Itu biasanya Bukan biasanya sih Itu faktor penyebabnya itu bisa dibedakan menjadi Biar lebih mudah dibedakan menjadi dua aja ya Oh ya ya Yang pertama Ini dua SKS ini Faktor internal Oke Dengan faktor eksternal Faktor internal itu berarti kan faktor yang ada pada dalam diri anak Ya kan Yang pertama faktor internal Ini saya agak rasis ini Oh ya Faktor internalnya tuh lahir dengan jenis kelamin perempuan eh perempuan laki-laki Memang anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki Itu memang lebih tinggi resikonya untuk mengalami delay Oh ya dibandingkan yang perempuan Tapi bukan berarti kita menolak kelahiran anak laki-laki Betul Betul Justru ketika anaknya lahir laki-laki Kita punya tanggung jawab untuk lebih memonitoring perkembangannya Betul Iya betul Sekitar 1 banding 1,2 Ada yang bilang 1 berbanding 2 1 banding 2 berarti 1 dari 2 anak tersebut laki-laki menderita Misalnya ada 100 orang gitu kan Nah 100 orang cewek Itu ya kira-kira 1 Kalau 100 orang cowok Kira-kira ya 2 Eh iya nggak sih? Ya gitu pokoknya 1 banding 2 tau? Ya pokoknya 1 banding 2 gitu Saya agak ngelag gitu Minum dulu ya? Ya lah dulu Terus lanjut Kemudian faktor yang kedua itu stimulasi Oh Ya biasanya ibunya bekerja Hmm Gitu kan Kemudian anaknya itu nggak mendapatkan stimulasi dari lingkungan sekitar Hmm Oke Ya tentunya kalau anaknya nggak mendapatkan stimulasi dari lingkungan sekitar Yang pernah anak dengar Yang pernah anak dengar Kata-kata yang pernah anak dengar Itu tidak sebanyak anak-anak pada seusianya Hmm Sehingga anak-anak tersebut perkembangannya lebih lambat Hmm Bisa jadi kalau misalnya anaknya mendapatkan stimulasi yang baik Itu anaknya juga akan langsung cepat menyusul pada anak-anak seusianya Oh oke oke Berarti anak sering diajak bersosialisasi itu juga perlu ya? Iya perlu banget itu Oh oke berarti Tapi nggak lagi lahir juga ya? Oh iya enggak ya enggak no Masa lagi lahir-lagi lahir tak cak ngopi Nggak mungkin no ya Tapi sosialisasinya sama orang tuanya bisa Oh iya iya dong Masa ya lahir? Oh kita tinggal semua Waduh dah Masa gitu? Nggak mungkin dong Nggak mungkin dong Berarti ibu-ibu yang suka ngomong Anak siapa ini? Ada benernya? Oh oke Malah hukumnya bisa wajib loh ya? Oh hukumnya bisa wajib ya? Kan diajak ngobrol Wajibnya ngobrol Takutnya dia baru lahir Anak siapa ini jawab? Malah tanya Kamu nanya Giba kan? Nggak mungkin dong Tadi sampai mana? Penyebab speech delay Penyebab speech delay Kan ada faktor internal sama eksternal Internalnya itu kondisi lahir Betul Kondisi lahir Yang mana lahirnya itu jenis kelaminnya apa? Oh oke Kemudian faktor internal lagi Masih ada lagi Saya agak lupa Untung ingat Ini manajernya nggak nyediah? Kondisi bawaan saat lahir Anak-anak yang misalnya Dari lahir itu Membawa kondisi-kondisi Seperti ADHD Atau autism spectrum disorder Atau kondisi lain Itu berpotensi delay Dan potensi delaynya itu Mengarah ke disorder Jadi misalnya anaknya lahir Udah tau nih Kalau misalnya yang khas Itu kan lahir dengan kondisi down syndrome Ya kan Nah itu Harusnya pada saat lahir Kita langsung memonitoring Itu udah dipastikan Anaknya berpotensi tinggi Mengalami delay Dan ketelambatannya juga bisa multifaktorial juga Nggak hanya dalam bicaranya saja Oke Mungkin juga motoriknya Dan sejenisnya Kemudian faktor eksternal Faktor eksternal itu terkait dengan lingkungan Lingkungan yang komunikatif tadi Lingkungan yang komunikatif itu Lingkungan yang baik Untuk perkembangan anak Dan prinsipnya Terkait dengan Stimulasi Itu untuk orang tua itu Perlu diketahui bahwa Si stimulasi yang baik Itu adalah Stimulasi yang benar Kepada anak Bukan stimulasi yang baik Oh Ya beda Stimulasi yang baik dan benar itu beda Stimulasi yang benar Sudah pasti menghasilkan Stimulasi yang baik berarti Ya meskipun anaknya itu nggak suka Oh oke Contohnya gimana? Contohnya Stimulasi yang benar Anaknya nangis kasih gadget Wah Aduh Wah orang tua yang sangat baik Waduh Oh ya Tapi tidak benar Tapi tidak benar Oh oke Karena waktu masih anak-anak Anak-anak itu kan belum paham Dunia yang sesungguhnya itu yang mana Ketika ditanyakan gadget Anaknya kan otomatis melihat fitur-fitur yang sangat berwarna Ya betul Merasa hidupnya itu sangat berwarna ya Sedangkan Stimulasi yang seharusnya cenderung diabeikan Oh oke Sehingga real life-nya ya Real life-nya itu cenderung diabeikan Kemudian ketika anak sudah merasa demikian Maka anak berpotensi untuk menolak lingkungan yang sebenarnya Oh oke Dan komunikasi di gadget itu kan cuma satu arah Tidak komunikasi Nah itu untuk anak-anak pada usia perkembangan itu sangat tidak dihancurkan Oke 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 Jadi itu Secara garis besar Eksternalnya ada lagi enggak? Eksternalnya apa ya? Itu aja Mungkin dari komunikasi Kesehatan itu enggak secara langsung dampaknya Tapi ketika anaknya itu sering sakit Sering masih IGD dan sejenisnya Itu kan peluang interaksi dengan orang lain kan semakin berkurang Jadi bukan berarti anak yang sakit-sakitan Oh pasti terlambat Enggak Itu multifaktorial tadi Oke Jadi faktor dominannya yang mana Oh oke Berarti ini Bapak Ibu yang karakternya pendiem Dipaksa untuk cerewet Belajar sih Jangan dipaksa Oh iya Tapi wajib belajar Oh iya Sama aja dong Sama aja dipaksa dong Kan lebih soft Nanti harus bisa belajar komunikasi yang baik dengan anak Yang benar deh enggak yang baik Tadi soalnya kalau baik salah katanya Betul tak? Baik enggak belum tentu salah Oh iya Baik belum tentu salah Tapi kalau benar udah pasti Baik Meskipun anak enggak Suka Oh gitu ya? Oke 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 Saya merasakan rasanya menjadi orang tua loh ini loh Duh saya tua Tapi Mas Pandu Kalau tadi Mas Pandu menyampaikan bahwa Anak dengan diagnosa tertentu Seperti ADHD dan Down syndrome yang lainnya gitu ya Itu berarti kan faktor dalam kandungan Sejak dari kandungan kita sudah tahu bahwa nanti Lahirnya akan seperti ini Gitu kan Kalau itu bukan kapasitas saya sih Untuk di dalam kandungan itu Mengetahui oh ini pasti autism Tapi saya tanya juga enggak itu mas Oke Nah itu kan berarti Dia sudah terdiagnosa seperti itu Misalkan ya Nah berarti speech delay ini Sudah bisa dilihat sejak dalam kandungan enggak sih Kalau Wah nanti kayaknya ntar bakal speech delay nih Ntar bakal gini nih gitu Ini pertanyaannya menarik sekali Gak pakai tali padahal Jadi kalau dalam kandungan bisa enggak sih kita mengetahui Anaknya ini bakalan delay atau enggak gitu kan Oke Nah kalau itu mungkin kalau tanyanya sama Musuhnya pesulap merah itu Kayaknya bisa tahu Siapa itu? Gus siapa yang namanya? Saya kenalnya gusipin disini Ya itu ya Gus S itu mungkin Yang ho'oh tenan itu Tapi kalau misalnya dikaji berdasarkan bukti ilmiah Itu sulit sekali untuk mengidentifikasi anak tersebut Delay atau disorder Sejak dalam kandungan Padahal waktu lahir pun Usia di bawah satu tahun Itu tuh kita juga masih sulit untuk mengidentifikasi anaknya itu delay atau disorder Tapi untuk mencegahnya ada tipsnya nih Oh apa nih? Ya tipsnya Pengen tahu Mau Mau Jadi tipsnya Kalau misalnya di dalam kandungan itu kan ada usia sekitar 30 minggu atau 36 minggu Di sini ada dokternya kan Ada dong ada klinik kandungan dong Oke Bisa Kalau saya salah bisa di edit Nggak boleh Nggak boleh di edit Nggak ditambah tulisannya bawahnya Maaf salah gitu ya Maaf salah Usia yang sebenarnya adalah sekian Sekitar usia 30 mingguan Itu kan organ-organ pendengaran di dalam kandungan itu kan sudah mulai terbentuk dengan baik Dan anak sudah mulai bisa untuk mendengar Jadi stimulasi bisa diberikan kepada ibunya Oh malah ibunya ya yang diberikan Meskipun waktu memberikan stimulasi biasanya bapak-bapak ini diajak ngomong kandungannya Ya nggak apa-apa Oh nggak apa-apa ya Yang penting diajak komunikasi aja Berarti di film-film itu bener ya sebenarnya ya Tergantung filmnya Oke oke tergantung filmnya Ya baik siap lanjut mas Jadi sangat baik sekali untuk mengajak ngobrol siapa namanya calon bayi yang ada di dalam kandungan itu pada usia-usia tersebut Sehingga anaknya itu terbiasa dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh lingkungan luar Nah diharapkan dengan bunyi-bunyi tersebut Kita kan nggak tahu nih sebenarnya di dalam itu mendengarkan Eh sebenarnya di dalam itu memproses atau nggak Tapi dengan terbiasa didengarkan Terbiasa memperoleh kata-kata tertentu Itu nanti akan menjadi modalitas untuk anak berbicara Oh karena dia sudah terbiasa Ya sudah terbiasa Jadi banyak-banyak diajak ngobrol Kemudian juga dibacakan buku mungkin Itu juga Salah satu tips untuk mencegah ya Jadi bukan berarti kalau nggak dibacakan buku lahir delay Enggak Nggak oke Tapi itu Tapi itu bisa lah ya diusahakan Berarti ibu-ibu semuanya kalau ada yang baru hamil usia segitu ya Usia yang sudah baiknya bisa mendengar Nggak ada salahnya didengerin podcast PMI Solo Pakai headset ditaruh sini Jadi bayinya terbiasa mendengar suara saya Oke Oke Tapi itu adalah salah satu upaya ya Oke Nice Tapi speech delay itu wajar nggak sih? Speech delay itu wajar bisa Bisa wajar Bisa tidak Bisa tidak juga Kalau sesuatu mah delaynya sudah melampaui batas toleransi Toleransinya berapa? Toleransinya bermacam-macam Tapi untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui batas toleransinya Kalau misalnya anaknya usia 12 bulan Satu tahun? Ya satu tahun Ternyata belum bubbling Bubbling itu apa? Bubbling itu bing Mgeh Oh oke Itu dari setelah lahir sampai usia 12 bulan Itu belum mengucapkan bunyi-bunyi babling tersebut Maka itu sudah harus waspada orang tuanya Kemudian yang kedua Ketika usianya sekitar usia 11 bulan atau 10 bulan Itu sebenarnya anak sudah mulai bisa untuk merespon perintah-perintah tertentu Misalnya tepuk tangan, dada Secara pemahaman dia bisa merespon dada itu seperti ini Ini belum selesai ya Nggak kuat tuh dan Kemudian habis itu Misalnya mulutnya mana mulutnya Dipegang mulutnya Kepalanya mana kepalanya Dipegang meskipun frekuensinya belum terlalu banyak Itu adalah tanda Jadi di usia-usia di bawah satu bulan sekitar 10 bulan atau 11 bulan Anak-anak seharusnya sudah mulai merespon instruksi tertentu Instruksi yang familia Kalau usia 12 bulan Belum bubbling itu harus waspada Kalau usia 12 bulan belum mulai merespon Instruksi tertentu tadi Itu bisa jadi disebabkan karena kurangnya stimulasi juga Makanya harus waspada dulu Waspadanya seperti apa? Ya udah segera diajarkan Segera diajak ngobrol sering-sering gitu ya Berarti bacain dongeng itu juga halal kan hukumnya Ya halal Iya kan? Kecuali isi dongengnya bermasalah Oh iya 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 berarti tergantung isi dongengnya ya Oh iya benar-benar Benar-benar Oke berarti anak tuh sebenarnya dia sudah punya kecerdasan alami loh Maksudnya kan kita bacain dongeng baca aja Ya tapi mereka bisa merespon Oh itu tuh begini-begini-begini ya kan? Bisa di-stimulasi kan? Ya bisa di-stimulasi Ya iya kan? Ya iya mas? Gimana sih mas? Kemudian waktu usia 15 bulan Oh oke Usia 15 bulan tuh setidaknya ya sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata Tapi biasanya karakteristik yang cowok-cowok dengan letalker Ya yang delay Ya itu tuh Dia tuh ngomongnya biasanya masih berupa imitasi Imitasi tuh meniru Misalnya Lihat susu gitu kan Oh susu gitu kan Dia bilang uu Masih berupa imitasi biasanya kalau yang cowok-cowok Tapi kalau cewek-cewek peluangnya Lebih bisa mengucapkan Tanpa harus Tanpa harus imitasi Tanpa harus melihat model Itu biasanya bisa Sudah bisa Oh oke Jadi usia 15 bulan tuh setidaknya Ada kata yang udah diucapkan Walaupun masih bentuknya imitasi Atau meniru Oh oke Tapi pemahamannya juga harus banyak Oh ya Yang menjadi penting tuh adalah pemahaman Jadi untuk memprediksi anaknya itu Mengarah ke disorder atau enggak Pada masa usia perkembangan tuh Pemahamannya Jadi meskipun anaknya enggak ngucap pada saat itu juga Yang penting kita kenalkan Sebanyak mungkin kosa kata Karena kosa kata itu modalitas Untuk Untuk Apa namanya Kosa kata itu merupakan modalitas Agar anak mampu membuat kalimat Menyusun kalimat Berpidato misalnya Tolong dong Masa anaknya masih kecil didengerin pidato Enggak kan modal Oh iya Kasih kan bilangnya modalitas Modal untuk menyusun pidato Misalnya kayak gede Gitu kan Oh iya Oke oke Ngeles mulu loh Oke Ada tambahan lagi mungkin Itu mungkin kalau misalnya usianya 2 tahun Itu kosa katanya minimal harus Sudah 50 kata Kemudian memasuki 2 tahun 3 bulan 2 tahun setengah Itu setidaknya anaknya harus bisa menyusun 2 kata dalam 1 kalimat Jadi misalnya Jadi misalnya kalau lihat susu itu ya udah minta susu Enggak cuma susu aja Nanti susunya aja tuh bilangnya susu Mau haus Susu Oke Di jalan lihat susu Susu Oke oke Berarti harus bisa Nembong gitu ya Mau susu gitu ya Kalau belum bisa Distimulasi Distimulasi Diajarkan Nice Oke lagi ada tambahan Oh iya usia 3 tahun Oh iya Setidaknya sudah mulai bisa untuk menceritakan kejadian Hmm Oke udah bisa storytelling ya berarti Storytelling tapi masih sederhana Oh oke Enggak yang langsung di Pada suatu hari ya Kita maling kundang Iya tuh Tapi gak apa-apa loh Ya kalau bisa gak apa-apa Kita apresiasi Masa anaknya udah melampaui batasnya Eh mudur sih Mudur dulu Kamu kelebihan Kasian anak tetangga kalau dibandingin sama kamu Oke luar biasa Lalu 3 tahun itu dia harus sudah bercerita Kayak mama aku tadi begini-begini-begini Ya minimal Mama Di sana Ada singa Oke oke Kalau cewek kan biasanya kan lebih terlambat ya Iya benar-benar Tapi kalau cewek berarti lebih ceriwis gitu lah ya Lebih banyak ngomongnya Memang Sampai sekarang mungkin Mungkin itu yang melatar belakangnya Kenapa cewek cerewet itu mungkin itu kali ya Saya sudah menemukan jawabannya Makasih mas Makasih mas Saya sudah menemukan jawabannya Kenapa cewek itu lebih cerewet Ternyata itu Bawaan sejak lahir Iya bener Dan itu sudah di riset Akhirnya Di artikel jurnal itu ditemukan Mesti usia Apa namanya Penguasaan Kemampuan bahasa Cewek itu memang selalu lebih tinggi Dibandingkan cowok Oh oke oke Meskipun ada beberapa cowok yang dapat Sesuai gitu Oh oke Luar biasa Keren 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 Tapi orang dewasa bisa gak ngalamin speech delay Orang dewasa Orang dewasa tuh gak bisa speech delay lagi Tapi Disorder Oh Nah kan berarti terlambatnya lama Oh iya iya bener ya Kan di esko citik itu kan gede ya Oh iya 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 Bisa Oh gak bisa Disorder Soalnya Keterlambatan yang terus menerus itu kan Akan berpotensi disorder Misalnya anaknya belum ngomong Yang satunya udah ngomong Satunya baru ngomong Satunya udah cerita Yang satunya udah berhitung Udah itu kemampuan literasi Yang satunya masih kesulitan Biasanya kalau delaynya itu Dibiarkan Itu akan berpotensi mengalami hal-hal tersebut Yang mana jatuhnya akan disorder Oh oke Dan usia Tiga tahun Sampai tiga tahun setengah lah ya Itu tuh anak-anak tuh Jika mengalami delay Yang udah melewati batas toleransi Di usia tiga tahun Empat tahun Kemudian masuk kelima tahun Masih delay Itu sudah dikatakan disorder Oh begitu Berarti sampai kebablasan dewasa Ya gak mungkin gitu lah ya Ya gak mungkin delay Karena dia udah disorder Berarti definisi 4P itu tadi gak Termasuk speech delay 4P ya Pahpoh pelong Kalau udah dewasa Berarti udah masuk ke Disorder Tapi disorder bukan berarti Pahpoh pelongah pelongah Oh iya enggak dong Itu kan situasi Ya benar-benar Tergantung lingkungannya juga Nanti takutnya dari sini Mbaknya maksud Eh Pahpoh pelongah pelongah Disorder Takutnya itu ya Kok pahpoh Wah disorder Malah bahaya Nanti malah semana-mana juga Nanti malah bisa jadi Self-diagnosa Nah itu enggak Oke Enggak baik Itu yang berhak Mendiagnosa kan Praktisi-praktisi tertentu ya Yang mendalami bidang itu Gitu kan Oke Salah satunya terapik bicara Oh iya Salah satunya mas pandemi Dia bisa Dampaknya apa Kalau misalkan anak itu Mengalami speech delay Dampaknya Wah banyak sekali Oh iya Berapa nih Siapkan dulu Oke lanjut Saya suruh ngitung dulu Enggak sih Enggak sih Bebas sih Jadi dampaknya analoginya seperti ini Misalnya udah punya Punya temen Punya temen ya Temennya suka cerita Kemudian suka curhat temennya Kriteriannya berarti udah masuk ya Misalnya Waktu temennya itu Kan deket banget sama mbak dia Mau cerita Terus mbak dia bungkam Kira-kira apa yang dirasakan Sakit hati dong Sakit hati Kalau sakit hati Enggak bisa mengungkapkan gitu Itu ada permasalahan emosional Ada dong Jadi stress dong saya dong Iya benar Benar Nah jadi masalahnya yang pertama itu Masalah permasalahan emosi Anak Waktu masih kecil Itu kan ingin mengungkapkan sesuatu Kalau anaknya itu belum bisa Belum bisa Otomatis kan akan mempengaruhi emosinya Kemudian dampaknya keberi lakunya Beri lakunya itu akan bisa menjadi tantrum Tantrum kenapa Karena ingin mengungkapkan sesuatu Tapi orang lain gak paham-paham Oh gitu Nanti dampaknya akan seperti itu Jadi Dampak itu ketika berlangsung secara terus menerus Itu akan berpotensi menjadi Disorder juga dalam Sosial Sosial emosionalnya Oke Nah riset menunjukkan bahwa Wah riset menunjukkan Anak-anak yang mengalami Developmental Lengu Disorder Atau gangguan bahasa Kesulitan untuk mengekspresikan Apa yang dia inginkan Itu mengalami Permasalahan perilaku Dan permasalahan sosial yang lebih tinggi Dibandingkan anak-anak seusianya Bahkan 88% Dari anak-anak yang mengalami disorder Developmental Lenguid Disorder Itu tidak mendapatkan Capeian akademik yang diharapkan Jadi nanti dampaknya sampai ke sekolah Prestasinya menurun gitu ya Prestasinya menurun Tidak menurun sih Karena belum naik Oh iya sih Jadi pencapai Untuk mencapai itu Sulit Aku tuh mau bilang sulit dan susah Jadinya sulah Ya sulah Referenisi baru Sulah Sulit dan susah Oh begitu Berarti Bahaya dong Kalau misalkan anak ini mengalami speed building Wah bahaya banget Makanya perlu sekali di monitoring Oke oke Nice Terus kalau Mas Pandu sendiri Kalau dapet kasus speech delay Biasanya penanganannya gimana Mas? Wah bervariasi Tergantung kondisi anaknya Jadi kalau anak-anak Masuk ke pelayanan terapi wicara Itu kan yang pertama harus di assessment Gak bisa langsung lihat Set gitu lah Wajian? Delay Waduh Set Wah disorder Temannya musulap merah dong Musuhnya deng Itu gak bisa Harus melalui beberapa pemeriksaan terlebih dahulu Biasanya ada ditandai dengan Permasalahan-permasalahan perilaku Yang awalnya Akan marah-marah terlebih dahulu Gitu kan Kalau marah-marah berarti kita kelola emosinya Kita kelola perilakunya Kemudian diajarkan pelan-pelan Tapi untuk orang tua Untuk menstimulasi Kuncinya satu Kalau misalnya Ingin anak-anaknya itu terhindar dari Yang namanya masalah speed delay Itu stimulasinya dikuatkan Penting kursa katanya banyak Tidak sesimpel itu Kuasanya banyak Waktunya diluangkan Kemudian distimulasi Berikan mainan yang banyak Jangan diberikan Gadget Gadget Oke Jangan anda kira Mentang-mentang di gadget Gambarnya bagus-bagus ya Oh ini stimulasi ini Anaknya dikasih gadget gitu kan Walaupun gadgetnya ngomong Terus gitu ya Ada suaranya Anaknya Wah aku diceramai Nonton code Padahal kebutuhan anak itu kan Interaksi timbal balik Bukan interaksi satu arah Oh oke Berarti orang tua itu harus bisa Meluangkan waktu Untuk ajak ngobrol anaknya Oke Wajib itu hukumnya Oh iya wajib hukumnya Sudah diwajibkan sama mas Pandu Oke Berarti kalau ngobrol soal Handphone nih Atau gawai gadget Bisa dong Berarti bener dong Kalau gadget itu Menyebabkan speech delay Ya betul sekali Karena Interaksinya juga akan Terbatas Enggak seperti interaksi yang diterima Di lingkungan yang interaktif Enggak usah anak-anak deh Mbak dia aja Dikasih gadget Set Dipanggil orang tuanya Kemudian Tontonannya tuh lagi bagus banget Wah drama Korea Tonton apa kira-kira Itu biasanya kan dipanggil Ya saya juga sih Dipanggil satu kali Dua kali Masih diem Nanti kalau nodenya tinggi Pandu Gitu Baru Baru ngeh ya Oh iya Orang dewasa pun sama gadget sendiri Kadang juga Menghambat interaktifnya Bener Padahal gadget itu Alat komunikasi ya Tujuannya untuk meningkatkan Komunikasi Komunikasi Tapi malah berkurang Ya Komunikasi Oke Oke Berarti kita bisa refleksi diri kita sendiri Kalau kita aja main gadget Dipanggil aja Kadang gak ngeh Apalagi anak ya kan Kadang lah juga Mengabaikan Apalagi-lagi main mobile legend Waduh Siapa nih Siapa nih Saya sih Oh Mendiskripsikan diri sendiri Itu evaluasi buat saya Oh iya Gak apa-apa dong Diri sendiri jadi perbandus dong Ternyata diri sendiri Oke Ada gak mas mandu saran buat orang tua di rumah Yang mungkin anaknya mengalami speech delay Sarannya yang pertama itu ya Saya singkat aja ya Oh iya Singkatannya tuh apa tadi Singkatannya tuh SSB SSB sekolah sepak bola Itu ya Bisa 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 salah Itu sesuai ketika di ucapkan di konteksnya Jadi SSB itu yang pertama itu ya Sediakan waktu untuk anak Oh SSB Yang pertama sediakan waktu untuk anak Oke Yang kedua Yang kedua Stimulasi 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 anak Kemudian yang ketiga Bersikap benar Oh itu yang paling penting Jadi benarnya gimana Ya udah itu dilakukan Baik belum tentu Benar Baik belum tentu Benar 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 Kalau benar sudah pasti Baik Soalnya benar Walaupun anaknya Gak suka Aku gak ada niatan buat kata-kata mutiara itu Tapi ini mudah diingat gitu loh Mudah diingat Dan itu benar Berarti kan baik Baik kan lah ya Oke Selain SSB ada lagi Saya kira itu dulu Oke Kemudian yang perlu diperhatikan Yang tadi Yang apa Yang tadi Nanti diputar lagi Nanti di Mundurkan ya Yang tadi itu yang mana Ya udah mulai dari awal aja Daripada bingung ya kan Oke Yang tadi Maksudnya memonitoring perkembangan Kalau satu tahun tuh ya dikasih aja instruksi Kalau misalnya di bawah satu tahun Kok misalnya anaknya belum babling Eh usia 12 bulan belum babling Kemudian di sekitar usia 10-11 bulan Belum merespon perintah satu tahap Kemudian 15 bulan Itu juga misalnya Pemahamannya belum banyak Itu berarti udah Tanda kutip Harus lebih dimonitoring Dan alangkah baiknya Dibawa ke Pelayanan Kesehatan Atau pelayanan Kesehatan Juga boleh Nanti minta rujukan Keteratih Oke Nice Info Begitu Ada lagi Berarti SSBM dong SSBM M-nya monitoring Oke Bener Tak tambah ya mas SSBM Ini bukan Seterusnya Kerbayolali Ini apa M-nya Gak tau Masa kini Masuk 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 Oke Tapi kalau ngobrol Soap Spice Deleg Kan tadi mas Pandu sudah menyarankan Bahwa Kalau misalnya ada indikasi Tersebut Bisa dikonsultasikan Kepada Praktisi terapi bicara Atau mungkin pelayanan Kesehatan yang lain Yang menyediakan Terapi bicara Oke Tapi obatnya Sendiri ada gak sih Obatnya Saya Melakukan Melihat di jurnal-jurnal Itu Gak ada Bukti yang Autentik Yang menyatakan Bahwa ada Obat khusus Untuk anak-anak Dengan kondisi Delay Soalnya bicara itu Adalah keterampilan Oh Bicara itu adalah Keterampilan Ya Jadi Stimulasi Jadi Stimulasi Obatnya Stimulasi itu Tadi Gak ada obat Jadi kalau ada yang Jualan obat Misalnya Gitu kan Wah ini obatnya Bisa menghilangkan Autism Spektrum Disorder Waduh Attention Deficit And Hyperactivity Disorder Speech Delay Speech Disorder Itu adalah Impossible Ya Menurut saya Itu Tidak bisa dibuktikan Karena nutrisi terbaik Untuk anak Itu adalah Stimulasi Oke Sekarang saya jadi Cerdas Cuman sejak awal Cerdas Kan wanita Enggak ya Ini tidak bermaksud Rasis ya Sudah Rasis terhadap Mendukung wanita Terhadap Perkembangan Bahasa Ditambahi dong Harusnya Undangnya yang cewek Undangnya yang cewek Iya Oh iya Tolong masuk Oh Undangnya yang cewek itu Biar Kita sepaham Karena sama-sama cewek Gitu kan Kalau gini kita terjadi perdebatan Tapi saya mau menambahkan Yang obat tadi Kalau di researchnya itu Memang ada Obatnya itu Yang untuk menanangkan Kondisi si anak Agar belajarnya Bisa lebih Tenang Gitu Tapi saya enggak merekomendasikan Biasanya kalau saya Dengan klien-klien pribadi Itu Pakainya adalah diet Untuk mengelola perilakunya Meskipun tidak semuanya Harus diet gula Ya Kalau misalnya dietnya itu Dilakukan Perilakunya bisa menunjukkan penurunan Karena bukan berarti saya Kontra dengan obat Ya kan Terkait dengan itu loh Menenangkan si anak Emang ada obat penenang Itu kan ada Tetapi saya hanya Menjaga nih Menjaga nih apa ya Bahasa Indonesia nya Mengantisipasi Mengantisipasi dampak jangka panjangnya Oh betul Kalau ketergantungan dengan obat Kan itu juga malah Menambah masalah baru Betul Betul Anaknya kalau misalnya Mau komunikasi Mau anten harus pakai obat Berarti kan harus sedia obat terus Betul Betul Oh oke Berarti Obat itu Tidak disarankan Ada obatnya Tapi tidak disarankan Ya kalau itu Mungkin bukan kapasitas saya ya Kalau saya mestinya Sebagai profesi terapi wicara Tentunya tidak menyarankan Tapi kalau profesi lain ingin Berpendapat lain ya silahkan Kayaknya saya juga harus diet gula mas Diet gula Biar Ya biar gak banyak gerak aja mas Biar tenang mas Biar tenang Kalau tenang malah Situ jadi sini Oh iya Malah jadi midah disini Oh iya iya Bener ya Bener 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 Wanita Oke Jadi juga perlu ditekankan Saya ingin tekankan lagi Banyak sekali Di klinik akhir akhir ini Anak-anaknya itu Mengalami keterlambatan Komunikasi Itu disebabkan oleh Gadget faktor dominannya Oh Padahal kalau saya pikir-pikir ya Kalau pandemi kan Otomatis orang tuanya di rumah ya Iya bener Seharusnya orang tuanya kan Banyak waktu dengan anaknya Lebih banyak waktu betul Seharusnya kan Kalau banyak waktu Dan interaksi antara Anak dan orang tua Otomatis perkembangan bahasa Anaknya akan meningkat Meningkat betul Tapi di klinik itu Rata-rata kok malah Jadi banyak yang terlambat Berarti Orang tuanya Ya Ya enggak tahu Berarti kan orang tuanya Juga harus Nonton podcast ini Oh iya Bener Aduh Ya bener Makasih banget Makasih banget mas Enggak kepikiran Harus nonton podcast ini Biar tahu Bener Makasih no mas Oke Nice info Teman-teman Berarti SSB SSB SSBM Speech delay itu bisa dijaga dengan SSB tadi Iya Apa ayo SSBM Sediakan waktu Untuk anak Stimulasi B nya apa Bersikap Bersikap M nya monitoring Bersikap benar M nya monitoring Oke Nice Nice Sama gadget sendiri Untuk Menurut WHO ya Rujukannya ya Itu untuk anak-anak Di bawah usia 2 tahun Itu sama sekali No screen time No screen time itu Bukan hanya gadget saja Termasuk TV juga Betul Kemudian anak-anak usia 2 sampai 3 tahun Itu Kurang dari 1 jam Dan kurang dari 1 jam Itu yang sangat-sangat Direkomendasikan Kemudian 3 sampai 5 tahun Itu maksimalnya 1 jam Oh Oke Dan disitu dituliskan Anak-anak itu Harus mendapatkan Aktivitas yang banyak Dibandingkan Aktivitas duduk Ada Diajak main Atau apa gitu ya Interaktif Di sisi lain Kalau anaknya bermain itu kan Meningkatkan kemampuan kognitif Semakin banyak skema permainan Maka kemampuan kognitifnya Akan semakin berkembang Kan kalau mainan kan Anak-anak Misalnya mainan mobil kan Ya enggak hanya Kayak gini saja Enak Bisa juga orang tua Nanti ajarkan Misalnya Oh ini ada rintangannya Seperti ini Ya kan Nah terus Yuk dilewati deh Seperti itu kan Oke Waduh Oke 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 Bisa lagi Oh Untuk Eksperimen Kan mengembangkan kemampuan kognitif Taruh sini Oh ternyata jatuh Itu akan menjadi Pengetahuan yang baru Bagi si anak Oh gitu Ketika anaknya bermain Mencoba beberapa skema permainan Otomatis kan Otaknya akan dibuat Untuk berpikir Untuk memikirkan sesuatu Betul Meskipun itu aktivitas sederhana Bagi Orang-orang Orang Bersihak Tapi bagi anak Itu adalah sesuatu yang Luar biasa Luar biasa Oke Nice Ternyata banyak wahana ya Atau banyak hal yang bisa kita obrolkan dengan anak gitu loh Kayak satu mainan aja tuh bisa banyak adegannya Itu belum dikombinasikan dengan mainan yang lain Nah bener Misalnya ini mobilnya Set gitu kan Tayonya ini Set Ini kan ringan kan Otomatis kalau anak megang kayak gini Otomatis kan ringan kan Oh ditabrakkan misalnya Terus Oh ternyata bergeser Ternyata masih banyak hal yang mungkin bisa dieksplore ya Di rumah punya apa nih Kira-kira gitu ya Bisa dipraktekan untuk menstimulasi anak-anak di rumah Nah oke Luar biasa Mas Pandu ada saran terakhir mungkin pesan buat orang tua Pesan buat orang tua Yaudah SSBM itu tadi aja Oh iya SSBM SSBM harus diingat SSBM Apa mbak dia? Sediakan waktu Ih aduh Tak mikir sih Yang kedua stimulasi Yang ketiga bersikap benar Yang keempat monitoring Wow Luar biasa Hafal saya Enak ya diingat Enak enak Bisa diingat Bisa diingat Mantap mantap Tapi jangan dilupakan Kalau bisa sih dipraktekkan ya Biar ingat terus gitu Oke Gitu aja Mas Pandu Kita nanti sambung podcast dengan tema yang lain Nanti saya chat lagi Nanti saya hubungin lagi Teman saya dikembalikan Oh iya Temannya ayo masuk Parkir dulu Oh ini rusak harus didoran Ini adalah storytelling ya teman-teman Ini kayaknya Mas Pandu itu menstimulasi saya buat ngomong Oke Kita nanti akan ada podcast selanjutnya Mungkin ya insya Allah kita jadwalkan lagi Jadi buat Moms dan Endepth ya Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu Jangan lupa nonton ini Apalagi yang masih punya balita Ini kayaknya perlu banget ya Buat nonton ini Gitu dulu Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah Dadah Sini Sini Dadah 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 Dadah